Terus dibebaskan, kontras harus menjilat-jilat SeaWorld WKWKWK Ditulis oleh Erika Ebenar di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan suara sama Radi Channel TV Jurnal Gencar segencar gencarnya para pembela dan tentu saja para pahlawan kesiangan SJW Melakukan serangan terhadap SeaWorld atas peristiwa penangkapan Raffiopatra Terkait pesan yang sangat berbahaya yang diterbitkan dari nomor WhatsAppnya Mereka seakan terpanggil jiwa raganya untuk membela pemilik nomor WhatsApp penyebar pesan penjarahan nasional Serangan itu tak hanya dilakukan sebatas menulis status atau pemikiran mereka di akun media sosial Tapi banyak dari media online terutama yang masih unyu-unyu Benar-benar memanfaatkan momentum ini untuk memberitakan SeaWorld di artikel mereka Apalagi kontras, mereka memeras otak mencari data dan berita dari masa lalu Yang sudah lama untuk menemukan celah kelemahan SeaWorld Mulai dari kesalahan penafsiran tanggal penangkapan Hingga mengembuskan keterkaitan nafis dan bilimam berasar Yang sama sekali tidak masuk akal Dan itu semua dilakukan hanya untuk membuat membela Raffiopatra Yang sudah jelas-jelas salah Bukankah misi dan visi kontras itu adalah membela pihak-pihak yang dianggap tertindas dari sisi hukum? Bukan membela hanya karena merasa suara gonggongannya lebih keras Kalau membela dengan cara menggonggong dan merong-rong itu sudah ada ahlinya Tentu, kelompok 212 Ya oke, saya paham yang namanya ditangkap polisi Siapapun akan merasa kepanikan Tapi kontras harusnya biasa saja Kan sejarah mereka sudah menyebutkan perjuangan sampai terjadi penangkapan Bahkan sampai adanya pembunuhan pendiri kontras sendiri Kontras nih akhirnya seperti overacting saja Sampai meminta detik.com untuk memuat omongan dia Padahal polisi menangkap Raffiopatra adalah prosedural Ketika sebuah pesan yang berpotensi besar mengancam keamanan nasional Atau menimbulkan keonaran Siapapun dia harus diamankan dulu Nah pesan provokasi itu dikirimkan dari nomor WhatsApp milik Raffiopatra Masa Bang Nafis yang harus ditangkap? Disebut ditangkap karena Raffiopatra setelah mengakui WhatsAppnya telah memproduksi pesan laknat itu Dia tidak segera melaporkannya ke polisi Malah kasa kusuk sama sepia Sampai akhirnya polisi datang duluan saat Raffiopatra akan menaikkan mobil berplat nomor CD dengan CRS Jadi penangkapan Raffiopatra oleh polisi itu dalam rangka mengamankan dan meminta keterangan Status Raffiopatra adalah sebagai saksi Juga dengan si kawannya yang berkewarga negaraan Belanda Kedua sekarang berstatus menjadi saksi Sama sekali gak ada hubungannya atau kaitannya dengan masalah percakapan Raffiopatra dengan Bili lah Atau apapun yang kontras sebarkan sebagai pembelaan Pada prosedur kasus pidana Penangkapan awal bukan berarti orang yang ditangkap langsung akan dijadikan tersangka Untuk menuju ke status tersangka Itu semua ada proses dan prosedurnya Kalau polisi melakukan kesalahan pada prosedur penangkapan Pihak yang ditangkap bisa menggugat polisi ke pengadilan Yang disebut gugatan praperadilan Dan bagi polisi sendiri Menghindari praperadilan itu menjadi dasar Bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan profesional Bukan apa-apa Masalah gugatan praperadilan itu Tidak hanya para penyidik yang digugat Tapi mulai dari Kapolda Bahkan kalau penggugatnya nekat Kapolri saja bisa ditarik sebagai pihak turut tergugat Ini yang jadi gak masuk akal sama sekali dengan kelakuan kontras Kontras itu bukannya singkatan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Lalu si Raffiop ini termasuk di kelompok mana? Dianggap hilang atau dianggap telah diperlakukan tidak kekerasan? Lierpan Hari ini setelah 24 jam bermalam di kantor polisi Raffiopatra dibebaskan Pun dengan teman Belandanya Karo Penmas Divisi Humas Polri Brickjen Argo Iwono Dalam keterangannya pada media mengatakan Bahwa Raffiopatra berstatus sebagai saksi Hanya Argo tidak menyampaikan lebih lanjut Apakah Raffiopatra akan diperiksa kembali di kemudian hari Selain Raffiopatra, staf kedobes Belanda berinisial RS yang bersamanya juga sempat diamankan polisi Kini rumah sakit sudah dikembalikan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan Raffiopatra ditangkap atas jugaan berbuat onar, pengasutan, dan ujaran kebencian Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menyatakan turut bergembira atas pelepasan Raffiopatra Untuk Mas Raffiopatra dan kawan-kawan Dan kita semua ya, hati-hati menjaga HP kita agar tidak diretas orang Akun kita itu untuk dijaga sebaik-baiknya agar tidak mudah diretas Karena biasanya orang-orang yang brutal itu Kalau ingin menyembunyikan diri, salah satunya dengan meretas punya orang Ucap Mahfud Baiklah, sekarang apa yang kita tunggu selanjutnya Apalagi kalau bukan menunggu kontras untuk melakukan jilatan-jilatan Atas kalimat-kalimat yang sudah mereka tebar terhadap SeaWorld Barunya hoek mereka, SeaWorld kok dilawan Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!